Intro Saat ini lembaga permasyarakatan kelas 2A Batam menampung sebanyak 1.298 orang narapidana jauh dari kapasitas normal yang hanya diperuntukkan menampung 545 orang narapidana saja Overkapasitas yang terjadi di lapas Batam ini ternyata berimbas kepada beberapa hal Selain ketidaknyamanan yang dialami oleh para napi karena ruangan yang seharusnya hanya ditempati 5 orang saja kini harus dihuni hingga 27 orang atau hingga 3 kali lipat Selain kenyamanan di dalam ruang sel, overkapasitas juga berimbas terhadap biaya konsumsi baik itu biaya makan hingga biaya sarana-prasarana termasuk kebutuhan air dan kebutuhan listrik Kepala lapas kelas 2A Batam, Suryanto menyebutkan pihaknya saat ini mengalami sedikit kendala terkait overkapasitas karena pemakaian listrik yang jauh dari anggaran sehingga menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran kepada pihak PLN Kota Batam Akibatnya pihak PLN mengancam akan memutuskan aliran listrik dalam waktu dekat apabila belum ada pelunasan Pihak lapas sendiri sebenarnya sudah mengajukan surat penundaan bayaran ke pihak PLN Batam karena harus menunggu anggaran dari pusat Suryanto juga mewanti-wanti pihak PLN Batam supaya tidak memutus aliran listrik karena bisa berakibat fatal terhadap kenyamanan para tahanan yang ada di lapas Hari ini 1.298 orang Kapasitas kita 545 orang Yang dialami Pak selama ini karena overkapasitas itu apa ya Pak? Ya kalau overkapasitas itu berimplikasi pada utamanya listrik ya Yang tadinya mesin air itu kalau mengikuti kapasitasnya ya mungkin dia hanya nyala paling banyak 2 kali Kalau sekarang dengan kapasitas yang lebih dari 2 kali lipat itu Ya terus-menerus bergilir Karena semua harus mandi, semua harus BAB Imbasnya Pak terhadap informasi masalah PLN itu Pak? Ya imbasnya kalau listrik kita terputus Kalau dalam 3-4 jam kita masih bisa tanggal dengan genset Tapi kalau dia lebih dari itu Anda bisa bayangkan Mereka tidak akan mau masuk kamar Namun meskipun sudah mendapati surat peringatan Pihaknya mengaku masih percaya kepada pihak PLN untuk tidak memutuskan aliran listrik Karena selaku pihak yang juga menjalankan fungsi kenegaraan Tidak akan mengambil suatu keputusan Yang bisa menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan hal-hal fatal Yang terjadi di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kota Batam Dari Batam ke Pulauan Riau Paskal Reng Hepat melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!